Intro Cewek cantik ini bernama Alice. Dia bekerja di suatu stasiun TV Amerika. Meski sehari-hari Alice numpang tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Deb, tapi dia tak pernah sedikitpun merepotkan dan justru malah sering sekali membantu sang kakak mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Suatu hari waktu sedang kerja, Alice dipanggil atasannya. Atasan bilang dia puas dengan kinerja Alice selama ini. Melihat potensi dan paras cantiknya, atasan pun menawarkan untuk naik jabatan jadi presenter atau pembawa acara dengan syarat Alice harus selalu menjaga bentuk tubuhnya agar tetap terlihat menarik di depan kamera. Mendengar itu, Alice sangat senang. Tanpa fikir panjang, dia langsung menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, Alice memberitahu kabar gembira tadi pada Deb serta suami Deb yang bernama Pete. Untuk merayakannya, malamnya Alice dan Deb pergi berpesta ke bar. Di bar terlihat ada seorang pria bernama Ben juga sedang berpesta dengan teman-temannya. Melihat kecantikan Alice, Ben terpesona. Ia pun memberanikan diri mengajaknya kenalan. Setelah berkenalan, di tengah obrolan, suami Deb menelpon dan memberitahu kalau anaknya sedang sakit. Deb lalu pamit pulang duluan. Karena masih ingin merayakan promosinya sebagai presenter baru, Alice pun mengajak Ben menemaninya berpesta bersama sepuasnya sampai larut malam. Pagi hari setelah bangun tidur, Alice membangunkan Ben. Melihat pria yang semalam menidurinya jam segini masih enak-enakan tidur, Alice bingung dan bertanya apa Ben hari ini gak kerja. Bukannya menjawab, Ben malah ngajak Alice pergi sarapan bareng. Saat makan, barulah Ben menceritakan kehidupannya. Dia hanyalah seorang pengangguran yang setiap hari suka ngisep ganja dan ngabisin waktu nongkrong sama teman-temannya. Alice di situ merasa ilfil. Ternyata semalam dia tidur dengan pria berandalan yang tak punya masa depan. Ben lalu cerita sebenarnya dia sama teman-teman tongkrongannya juga sedang merintis suatu bisnis. Mendengar itu, awalnya Alice mulai kagum. Tapi waktu Ben cerita kalau bisnisnya adalah website situs dewasa, Alice pun semakin ilfil. Kemudian pergi meninggalkan Ben. Sorenya sepulang kerja, Alice curhat ke Dep. Alice bilang waktu kemarin dia tidur dengan Ben, dia lupa apakah Ben pakai pengaman. Tapi Alice merasa mungkin ketakutannya terlalu berlebihan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah melupakan kejadian itu. Di sisi lain, Ben juga curhat ke teman-temannya soal sikap Alice yang terlihat ilfil setelah tahu kalau dia cuma pengangguran. Ben merasa dia sudah tak punya kesempatan menjalin hubungan dengan Alice lagi. Berbulan-bulan lamanya, mereka berdua tak pernah bertemu. Hingga suatu hari saat sedang kerja, tiba-tiba Alice mual. Awalnya Alice mengira mungkin dia cuma masuk angin aja. Nanti minum tolak angin juga sembuh. Tapi waktu teman kerjanya bilang kalau mual itu salah satu tanda hamil, Alice pun mulai panik. Seluruh hasil tespek menunjukkan bahwa Alice positif hamil. Deb lalu menyuruh Alice segera menghubungi Ben. Bagaimanapun juga, Ben tetaplah ayah dari janin itu. Karena Ben tak punya ponsel, Alice pun mengirim email lewat website situs dewasa yang dulu pernah Ben ceritakan. Di sisi lain, saat Ben sedang asik ngeganja, temannya memberi tahu tentang email dari Alice. Ben sangat senang. Dengan percaya diri, dia mengira Alice pasti kangen sama dia. Setelah mengobrol, saling menanyakan kabar. Ben dan Alice akhirnya janjian ketemuan. Besok malamnya, mereka bertemu di suatu restoran. Di sana, Alice basa-basi bertanya dari mana Ben dapat uang untuk hidup sehari-hari. Ben cerita karena sekarang websitenya masih belum menghasilkan uang. Jadi, pemasukannya selama ini cuma dari uang asuransi kecelakaan yang dulu pernah dia alami waktu SMA. Setelah sedikit mengenal Ben, Alice pun langsung to the point. Dia memberi tahu kalau sekarang dia hamil. Dan Ben adalah ayah dari anak dalam kandungannya. Mendengar itu, Ben kaget. Bukannya saling menenangkan. Tubocah berdua malah debat saling menyalahkan satu sama lain. Ketika perdebatan meredah, Alice mengajak Ben pergi ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilannya. Besoknya, mereka berdua pun bertemu di rumah sakit. Di ruang pemeriksaan, karena mengira Ben dan Alice suami istri. Dengan gembira, dokter mengucapkan selamat sambil menunjukkan wujud janin dalam perut Alice. Namun, Alice justru menangis. Esok hari, Alice memberi tahu kehamilannya pada ibunya. Namun, bukannya menguatkan. Sang ibu malah menyuruh Alice menggugurkan. Karena khawatir akan menghambat karir putrinya. Dengan tegas, Alice bilang dia tetap akan menjaga janinnya sampai melahirkan. Berbeda dengan ibu Alice, ayah Ben justru senang saat tahu kalau sebentar lagi dia akan punya cucu. Sorenya setelah menguatkan hati, Alice menghubungi Ben. Mendengar Ben ternyata mau tanggung jawab, Alice pun lega. Tak lama kemudian, Alice pergi ke rumah Ben, lalu berkenalan dengan seluruh teman Ben. Malamnya, untuk pertama kali, Alice dan Ben memutuskan untuk pergi berkencan dan memulai semua dari awal. Selama kencan, mereka berdua terlihat bahagia seperti sepasang suami istri yang baru dikaruniai anak pertama. Sepulangnya ke rumah, Ben melamar Alice. Mendengar itu, Alice terharu, tapi dia minta waktu. Dia tak ingin terlalu terburu-buru menjalin hubungan resmi. Sekarang mereka harus fokus bekerjasama menjaga kandungan terlebih dahulu sambil perlahan-lahan saling mengenal keperibadian masing-masing. Bulan demi bulan berlalu, di usia kandungan empat bulan, perut Alice terlihat semakin besar. Namun karena tak mau karirnya terganggu, dia terus berusaha merahasiakan kehamilannya dari atasan. Di sisi lain, Ben mulai tertekan dengan kondisi keuangannya yang semakin menipis untuk mempersiapkan kebutuhan si bayi. Apalagi meski telah berbulan-bulan bersama, Ben merasa dia masih aja diperlakukan seperti orang asing. Karena ingin kepastian, Ben pun melamar Alice lagi. Walaupun cuma pakai kotak cincin kosong, tapi Ben janji jika nanti sudah punya uang, dia akan mengisi kotak kosong itu dengan cincin berlian yang indah. Meski tersentuh, Alice tetap minta waktu karena dia masih belum sepenuhnya yakin. Mendengar itu, Ben pun terpaksa harus sabar lagi. Besoknya, Alice curhat ke Deb soal kejadian semalam. Dia merasa bersalah telah menolak lamaran Ben. Padahal Ben sangat tulus. Deb bilang, keputusan Alice sudah tepat. Alice tetap tak boleh buru-buru sebelum kenal Ben lebih dalam. Deb disitu cerita, meski dia telah puluhan tahun lamanya mengenal Pete, tapi sampai sekarang, dia masih belum bisa sepenuhnya percaya pada suaminya itu. Deb justru merasa, mungkin selama ini Pete selingkuh di belakangnya. Suatu hari, Alice mengajak Ben menemani Deb pergi ke rumah yang mereka duga adalah rumah selingkuhan Pete. Waktu mendobrak masuk, ternyata tak ada perempuan. Yang ada hanyalah teman-teman cowok Pete. Namun Deb tetap marah. Kenapa selama ini Pete tak pernah jujur kalau dia sering nongkrong ngabisin waktu barang temennya. Padahal tinggal izin main aja, kenapa susah banget. Kenapa harus bohong, pura-pura izin lembur kerja. Besok siangnya, waktu sedang dalam perjalanan ke dokter, Alice bilang kalau dia setuju dengan ucapan Deb semalam. Tapi Ben berbeda. Baginya apa yang Pete lakukan, sah-sah aja. Semua pria memang butuh waktu untuk menikmati dunianya sendiri tanpa harus selalu diganggu istri dan anak-anaknya. Karena saling tak setuju, tu bocah berdua pun debat sampai berantem. Di ruang pemeriksaan, Ben bilang dia tahu gara-gara sedang hamil, hormon Alice pasti jadi lebih sensitif. Sebelum pergi, Ben berkata, Alice yang ku kenal tak seperti ini. Jadi aku tak marah padamu, tapi aku marah pada hormonmu. Setelah berhari-hari merenung, Ben akhirnya memutuskan mengalah. Ia lalu menemui Alice dan minta maaf. Melihat ketulusan Ben, Alice pun memaafkan, tapi untuk sekarang, dia merasa lebih baik mereka berteman biasa aja, tanpa perlu ada hubungan khusus. Apalagi selama berbulan-bulan hidup bersama, dia merasa Ben tak pernah mau berusaha mencari pekerjaan, dan tetap terlena di zona nyamannya. Ben tak perlu khawatir, Alice sanggup membesarkan bayinya sendirian, dan sudah berencana ingin jadi single parent. Mendengar keputusan itu, Ben hanya terdiam. Satu sisi dia ingin jadi pria yang bertanggung jawab, namun di sisi lain, dia tak bisa memaksakan hubungan. Setelah berpisah, Ben menghubungi sang ayah untuk minta nasihat. Ayah Ben menasehati, jika ingin bertanggung jawab di hidup orang lain, maka Ben harus bisa lebih dulu bertanggung jawab pada hidupnya sendiri. Mendengar ucapan sang ayah, Ben merasa seperti tertampar. Beberapa waktu kemudian, Alice dan Ben menjalani kehidupan mereka masing-masing. Alice sudah berhenti kerja, karena tak bisa lagi menutupi kehamilannya yang semakin besar. Di sisi lain, berkat pengalamannya mengelola website, dan keahliannya di bidang IT, Ben akhirnya dapat pekerjaan yang cukup mapan. Bulan itu juga, dia langsung pindah ke lingkungan baru, dan menyewa rumah baru, agar bisa meninggalkan kebiasaan buruk, di lingkungan lamanya selama ini. Hingga suatu hari, di rumah, tiba-tiba Alice kontraksi. Karena Deb, Pete, serta anak-anak mereka sedang pergi liburan, Alice yang panik pun menghubungi, dan meminta Ben datang. Saat tahu anaknya sebentar lagi akan lahir, Ben bergegas ke sana secepat mungkin. Ketika sampai, Ben langsung menelpon dokter, yang biasa memeriksa kandungan Alice tiap bulan. Tapi karena dokternya sedang keluar kota, Ben buru-buru membawa Alice ke rumah sakit terdekat. Melihat sikap Ben yang sangat sigap, Alice senang dan merasa sekarang Ben sudah berubah. Sesampainya di rumah sakit, Alice segera ditangani. Dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan kalau denyut jantung bayinya lemah. Mau nggak mau, dokter harus melakukan operasi sesar. Tapi Alice tetap bersikeras ingin melahirkan bayinya dengan normal. Tak lama kemudian, Deb datang, lalu menyuruh Ben keluar ruangan. Ben yang tak terima pun dengan tegas menolak, dan malah gantian menyuruh Deb keluar, karena dialah ayah kandung bayinya. Dialah yang akan menemani Alice selama melahirkan. Melihat perubahan sikap Ben yang sekarang lebih dewasa dan tegas, Deb memilih mengalah. Dia berharap semoga Ben yang sekarang bisa menjadi ayah, sekaligus pasangan yang baik untuk adik kesayangannya. Setelah buah hatinya lahir ke dunia, Ben begitu bahagia. Artinya, mulai detik ini, dia telah resmi menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, Alice sudah diperbolehkan pulang. Kini Alice tak lagi pulang ke rumah Deb, tapi pulang ke rumah calon suaminya, yaitu Ben. Semenjak Ben berubah, Alice memutuskan untuk membuka hati dan mulai membangun keluarga bersama pria yang telah begitu tulus mencintainya itu. Terima kasih telah menonton!